Tim Relax-nya ini sendiri gitu loh, jadi aku belum tahu gameplaynya mereka seperti apa. Dan kita langsung memasuki game yang pertama antara tim Morph Akasha melawan tim Relax Briella. Yes, dan ini merupakan game kedua pada UDM Lady Series ini. Di mana kita sudah ada terdapat Lynn yang sudah berada di tengah-tengah dengan kupanya di situ. Betul sekali, dan kita lihat di sini ternyata untuk tim Morph sendiri ini dia menggunakan dua MM. Dua marksman ya. Betul, dia bermain untuk dead game. Karena kita tahu sendiri bahwa ini sih Beatrix jujur sih, jarang banget ada yang pakai. Dan kita melihat Morph Akasha menampilkan gameplaynya pada scene profesional. Dan lihat itu, kaya busa. Dan hampir saja di first block ya, hampir. Jadi kita lihat juga di sini, sepertinya pergerakan dari tim Relax ini agak sedikit digangguin. Benar-benar dirusuh banget, buff-nya dirusuh banget. Si jreng-jreng sendiri ini enggak bisa farming dengan tenang nih ya. Karena memang tadi popolnya sendiri juga rusuh parah. Betul. Iya. Aduh, dan kita lihat di sini sepertinya, oh enggak. Aku kira itu bakalan dirusuh balik sama si jauh headnya sama parsanya juga. Ternyata enggak. Tetapi agak riski ya, karena kita tahu sendiri dengan adanya Selena di jiris itu bakal ganggu banget pergerakannya. Terutama untuk mempick off, apalagi parsnya nih. Kita tahu sendiri kalau misalkan dia udah enggak punya purify, itu bakal di stun antara dikena popol atau terkombol konek dengan adanya Abyssle Arrow. Dan build di situ berhasil mengamankan first bloodnya. Dan satu lagi. Dan langsung satu lagi. Untuk Morph Akasha mendapatkan dua point kill. Wow, ini benar-benar menguntungkan sekali untuk tim Morph Akasha ya. Karena dengan dua kill ini, itu perbedaan goldnya itu benar-benar sangat jauh sekali. Dan kita lihat juga di sini, untuk khaya busanya sendiri sakarat banget dan dipush begitu saja. Enggak dia dipush ya, dipush begitu saja oleh tim Morph dan tidak mendapatkan point. Dan sepertinya ada dikembali lagi dan... Yes, Dead Sonata kedua berhasil mengenai Beatrix di situ. Iya, dan kita lihat di sini sepertinya Morph udah settle turtle dan dari tim Relax Andy sepertinya enggak sadar juga ya. Karena tadi benar-benar mereka fokus sama Beatrix-nya yang offside. Yes, YSS sendiri pun juga sepertinya di sini sangat bisa bilang enak banget ya. Dimanjakan oleh para pemain support dari Morph Akasha di sini. Najil bermain dengan sangat relax. Dan tentunya di sini para pemain dari Morph Akasha sempat pemainnya di sini. Bill, Land, Sorry, itu Nao ya. Sorry, Nao, Land dan juga Mo Bami bersama Jail. Berhasil mendapatkan purple buff dari Relax Briella. Di mana kita tahu Granger-nya sendiri pun baru level 4. Iya, jadi benar-benar dari tadi Granger-nya sepertinya di zoning banget sampai dia ngebuff aja tuh benar-benar dirusuhin parah nih. Dan kita lihat di sini sepertinya ada rotasi dari Parsha-nya nih. Kayaknya benar-benar nge-backup Hayabusa. Tapi untuk bom-bom nuklir yang dikeluarkan oleh Beatrix itu memang sangat mengganggu sekali. Iya, karena kita tahu Beatrix ini mempunyai 3 tipe weapon atau 4 ya kalau nggak salah ya. Dan itu masing-masingnya ganggu banget di mana Granger sendiri juga pake pistol tapi kalah banyak sama Beatrix. Beatrix punya 4, ada yang roket, ada yang sniper, ada handgun, ada shotgun. Dan yang roketnya itu tuh parah banget nge-spamnya. Dan kita lihat juga di sini sepertinya untuk Hayabusa-nya dari tadi benar-benar yang sekarang. Terkonek ya pistol arrow-nya tapi tidak di-dive begitu saja oleh para pemain dari Morph Akasha. Sedangkan ada Dead Sonata dari Resbrella mencoba untuk mempulang ke para pemain tapi ada Mountain Shocker yang digunakan oleh Nagel di situ. Iya, betul sekali. Dan ini benar-benar sepertinya kayak bakalan diwar-warin terus ya. Bakalan benar-benar diwar-in terus. Benar-benar kayak dari tim Relax-nya sendiri benar-benar untuk core-nya sendiri ini benar-benar nggak dikasih farming. Ya, selihat itu abisnya arrow-nya terkonek dan memaksa Parsha-nya menggunakan Purify. Purify, iya. Tapi di situ memang Parsha-nya juga sebenarnya walaupun nggak pakai Purify juga aman. Karena dia ada backup-an lain dari Jawet dan juga Granger. Ya, kita lihat di sini mencoba ejector ke belakang tetapi sayang-sayang dihadang oleh Popo Kupa. Dan melihat para situasi di sini Relax-nya pun sepertinya berada posisi yang tergintit lagi. Dimana Purify dijajah Popo Kupa berhasil mendapatkan Jawet di situ. Dan satu lagi Granger yang bertepik off oleh para pemain dari Morph Akasha. Feature Ice-nya sangat bagus sekali terexecute oleh X-Trail di situ. Iya, dan trading pun begitu saja terjadi karena di sini tadi kita lihat sendiri juga dari tim Morph juga terculik satu orang yaitu Esmeralda. Iya, selihat itu barusan build-nya menggunakan Renard Apathy seperti itu. Ini banyak banget jujur kalau skill Beatrix itu yang berubah itu selalu ultinya ya. Selanjutnya satu dua selalu sama. Betul banget. Kita lihat di sini juga sepertinya memang dari tim Morph sendiri untuk junglernya sendiri benar-benar dikasih kebebasan untuk farming-nya. Dibiarin jadi item-nya. Sedangkan untuk junglernya lawan itu benar-benar yang kayak dipush abis-abisan, dipress abis-abisan, enggak dikasih farming-nya. Di sini replay-nya di mana invention jungle oleh pemain Morph Akasha di situ berhasil mendapatkan jahat serta Granger dari Rinex Briella. Betul sekali. Dan itu replay by BNI. Bang Benny. Iya, kita lihat di sini juga sepertinya Hayabusa terpik off begitu saja oleh Popol Kupa. Dan di sini set up turtle yang begitu cantik nih, langsung empat-empatnya. Dan benar-benar kayak si Esmeralda-nya ini tadi langsung ke mid, langsung ikut war, meninggalkan land-nya dia. Jadi dia udah benar-benar langsung backup tim-nya, benar-benar backup yang cantik sekali. Dan di sini, oh tapi nggak jadi nge-push ya. Betul. Tadi aku kira dia bakal push mid. Dia masih lebih memilih untuk mengamankan objektifnya, karena kita tahu di bawah baratnya itu masih bisa bertahan. Terdapat cicilan maut daripada pemain Morph Akasha. Tresles digunakan begitu saja dan Esmeralda berhasil mengamankan barat. Iya, dan sepertinya towernya itu nggak jadi masalah. Langsung diterobos. Kita lihat falling star moon-nya sebenarnya ternyata dikena. Sedangkan di situ lagi-lagi Granger-nya terbunuh dan double kill didapatkan oleh Bill. Dengan permainan Beatrix-nya. Iya, dan di sini juga sepertinya benar-benar yang buff-nya dirusuh abis-abisan. Dan kita lihat juga di sini untuk poin-nya jauh sekali ya antara Morph dan Relax. Dan dari gold-nya pun juga jauh banget. Iya, betul sekali. Dan replay by Nemo TV kali ini. Kita melihat di mana di situ barat saya dijepit tiga pemain langsung. Dan Big Ward di sungai di sini mendapatkan Granger sekaligus. Jauh head lagi-lagi Granger dan Jauh head-nya terpik off. Sedangkan di atas sendiri Hayabusa yang mencoba untuk lock on speed. Tetapi langsung di dive begitu saja pemain dari mob Akasa. Di mana empat ya, nggak tanggung-danggung empat langsung. Iya, jadi benar-benar yang rotasinya yang benar-benar bagus banget langsung ya. Iya. Dan fitur ice track-nya di situ memberikan damage yang cukup baik. Tetapi tidak memberikan kesempatan bagi mob Akasa untuk pulang. Yang langsung terkena berbagai Bennett Rage-nya di situ. Benar-benar semuanya dikeluarin ya. Dan lihat Ebisal Arrow-nya lagi. Sepertinya terkonek baratnya berada di posisi yang berbahaya di beli saja. Ternyata mereka mendapatkan objektif domain objektif. Dan ini menjadi empat outer turret yang didapatkan oleh pemain mob Akasa. Betul banget. Dan kita lihat juga di sini. Sepertinya untuk tim Rileksa sendiri kewalahan ya. Kewalahan melawan tim mob Akasa yang benar-benar backupnya sangat cantik banget. Dan kita lihat juga di sini. Sepertinya untuk jauh Rileksa sendiri maksa tapi... Iya, langsung ya. Benar-benar di ketemu satu, pick off. Ketemu satu, pick off. Para pemain mob Akasa. Jadi benar-benar diculik satu-satu. Dan kita lihat juga di sini. Morph lagi-lagi. Set turtle dan langsung dengan free begitu saja. Betul sekali. Dan tadi sebenarnya terdapat kontes di Purple Wolf. Tapi sepertinya langsung retry dipakai begitu saja oleh Grenior. Tapi nice banget. Timing dari now membuat para pemain dari mob Akasa... ...gak ada yang diganggu banget dalam nge-turtle. Dan lihat Hayabusa-nya hampir terkena di situ. Dikejar begitu saja oleh empat pemain. Shadow Squad yang ke belakang. Dan mencoba untuk kabur dari gempuran para pemain mob Akasa. Iya, karena tadi untuk posisinya sendiri sebenarnya Hayabusa itu offset banget ya. Dan mau ngomong-ngomong Ogi Sedokil digunakan. Tetapi itu maka ngakirin nasibnya di situ. Sedangkan Beatrix-nya... Di-south down begitu saja oleh Barats. Karena di situ juga Barats ada barengan sama Jauh Head dan juga Granger. Betul sekali. Iya. Dan ini dari sisi gold-nya. Masih swing cara mob Akasa berbeda. 8.000 gold difference. Dan itu wow. Pada menit 8 itu bisa dibilang cukup cepat sih. Walaupun sebenarnya untuk point kill-nya sendiri... ...untuk tim relax itu jauh banget ya. Tapi untuk gold mereka tidak ketinggalan... ...gak begitu banyak. Iya. Jadi Granger-nya sendiri pun baru mendapatkan 3 item-nya. Iya. Di mana kita tahu sendiri dengan adanya item-nya itu... ...buat menjadi modal untuk relax brela... ...mendefense dari gempuran para pemain mob Akasa. Betul banget. Dan kita lihat di sini. Akankah backup demi backup dan setup yang... ...dilakukan oleh relax ini tidak blunder? Dan kita lihat di sini. Yes. Itu dia. Bat M. Koopa. Dicicil terus. Ini masing-masing tim masih mempunyai satu pet. Di mana Barat. Amadilon. Dia tahu nah ya. Sedangkan di situ Popol sama Koopa. Dan Mountain Shaker pun juga digunakan di situ. Memberikan map yang sangat bagus banget. Informasi kepada mob Akasa mencoba untuk melakukan... ...sides atau bisa bilang advancing menuju base... ...para pemain dari relax brela. Betul banget. Dan kita lihat di sini sepertinya juga dari tim relax sendiri... ...tidak berani untuk langsung maju begitu saja. Mereka lebih memilih untuk... ...tahan di base-nya mereka. Menunggu momen-momen di mana mungkin tim mob sendiri itu juga ada yang offside. Betul. Dua pemain dari mob Akasa di situ sudah langsung saja... ...mencoba menginisiasi Bapak Lord di sini yang sudah sekarat ya. Dan sepertinya untuk dari tim Meryl yang sendiri tidak sadar ya. Karena juga sebenarnya walaupun sadar pun mereka tidak bisa maju. Betul. Karena di situ sudah hadang sama Popol, Esmeralda dan juga Selena. Yes. Dan kita lihat sendiri pergerakan para pemain relax brela... ...mencoba mengandalkan split push dari seorang Ahaya Busa... ...yang mencoba untuk Quetsado dan juga Odisha. Abis itu balik deh. Iya. Perlahan tapi pasti para pemain mob Akasa sudah akan memaksuki base dari relax brela. Iya. Dan ditambah lagi di sini dibantu oleh Bapak Lord yang terhormat. Iya. Yes. Dan kita lihat di sini akankah untuk tower yang ada di tengah atau di mid ini... ...akan hancur begitu saja dan sepertinya iya diculik begitu saja... ...untuk baratnya oleh Beatrice tadi. Betul. Di mana para pemain mob Akasa di situ... ...Bill yang memubahmi sudah low bersama dengan Nao. Tetapi mencoba advancing wings by wings digunakan oleh Lezzy. Mencoba untuk regroup terlebih dahulu di base. Hanya misalkan satu inner turut saja. Masih ada Nigel, masih ada Bill dan juga Lynn. Masih ada turutnya satu di bawah. Masih ada inner turut. Di mana kita tahu sendiri montesnya digunakan. X-ray langsung saja di sini ternyata... ...queen wingsnya sudah aktif. Atau bisa di sini kayaknya itu queen wings. Queen wings. Iya. Jadi kita lihat di sini akankah langsung di push begitu saja... ...karena memang kita lihat di sini dari atas, tengah, bawah... ...untuk si minionnya sendiri benar-benar sudah langsung maju. Yes. Dan lagi-lagi jawabnya terpik off. Seperti yang terlanjutnya adalah barat. Zetana welcome digunakan. Tetapi tidak menutup pergerakan dari pemain mob Akasa di situ. Masih memasuki background dari Relax Briella. Iya. Dan kita lihat di sini akankah di push begitu saja... ...dan akankah ada kemenangan dari tim mob Akasa. Dan kita lihat di sini. Ternyata, sebenarnya tarik ulur dulu. Lebih memainkan aman. Objektifnya perlahan-lahan. Tetapi base-nya sudah low banget. Dan hanya misalkan tiga pemain dari Relax Briella. Betul banget. Dan ini sepertinya untuk tim mob sendiri memilih untuk mundur. Karena memang kita lihat di sini untuk HP-nya sendiri juga... ...sudah agak beberapa yang setengah. Yes. Kita lihat di situ juga Bill dan juga Najal sudah mempunyai... Wow, Blade of Despair ini bakal sakit banget sih ya. Iya. Kalau misalnya memang dia juga dapat backup yang bagus dan chemistry yang pas dari tim-nya sendiri. Betul. Karena tadi dilihat banget kan. Kalau misalnya dari si Ranger-nya sendiri atau tadi ada si siapa tadi yang aku lihatnya. Dia benar-benar diincar banget nih. Karena mungkin dari tim mob sendiri juga sadar kalau misalnya si hero ini dia yang mempunyai damage. Betul. Dan ini replay by Nemo TV di mana kita lihat para pemain mob Akasa... ...mencoba memasuki base dari pemain Relax Briella. Dan dengan sangat bagus banget, help me kupanya berhasil mengenai jahat tadi ya. Yes, ini pertandingan kedua kali ini. Di base para pemain Relax Briella di mana mob Akasanya sudah unggul jumlah lima berbanding tiga. Betul banget. Dan kita lihat di sini, akankah untuk kali ini langsung dipush begitu saja? Karena di sini sepertinya untuk Esmeraldan-nya sendiri rela untuk menjadi tameng... ...melawan damage dari tower-nya sendiri. Nice, nice banget di situ para pemain dari mob Akasa berhasil mempick off. Satu lagi ternyata di situ. Baratnya masih mencoba untuk melakukan daytime welcome... ...tapi digagalkan dengan help me kupak. Di mana langsung saja para pemain mob Akasa mengamankan gamenya kali ini. Iya, dan victory didapatkan oleh Tim Morp.